Ruang lingkup akidah islamnya. Ruang lingkup yang pertama adalah ilahiyat. Ilahiyat itu kajiannya adalah tawhid tentang ketuhanan. Ilahiyat. Ada tiga tawhid atau empat. Sebagai nulama mengatakan ada empat tawhid. Tauhid yang pertama adalah tawhid rububiyah. Tawhid rububiyah itu mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta ini. Itu rububiyah. Rob. Allah sebagai rob. Di surat Al-Fatihah. Allah itu adalah rob semesta alam. Rob disitu maksudnya pencipta, pengatur, pemelihara, pemilik alam semesta ini. Itu tema kajian dari ilahiyat. Yang pertama itu tawhid rububiyah. Yang kedua tawhid mulkiah. Mulkiah itu bisa bermakna malik atau malik pendek atau malik panjang ya. Kalau yang pendek maknanya itu raja. Kalau yang panjang maknanya penguasa. Di surat Anas itu malikinas pendek kan? Itu artinya raja manusia. Kalau di surat Al-Fatihah. Malik ya umidin. Itu penguasa. Penguasa hari pembalas. Maksudnya bahwa kita meyakini Taud mulkiah ini Bahwa Allah itu satu-satunya Raja di raja di alam semesta ini. Raja dari segala raja. Dan Allah itu satu-satunya penguasa di alam ini. Tidak ada penguasa selain Allah. Makanya kalau Ada orang yang mengakui ada penguasa lain selain Allah. Ya berarti jatuhnya sirik. Karena Allah sendiri menyatakan Bahwa Allah lah satu-satunya Penguasa di alam semesta ini. Itu Tauhid yang kedua. Yang ketiga Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah adalah Pengesahan Dan pengabdian, penyembahan Kepada Allah. Uluhiyah berarti mengakui Bahwa Satu-satunya yang berhak untuk disembah Yang diesahkan itu hanya Allah semantah. Jadi tidak boleh menyembah selain Allah. Nyembah kan tidak harus Wujud ya. Tukup. Mengakui saja Sesuatu bisa memberi manfaat Atau mudorat Pada dirimu Itu sudah Kamu termasuk Menyembah sesuatu itu. Bercaya Cincin yang dipakai Bisa memberi manfaat Maka berarti Kamu menyembah cincin itu. Apalagi yang terang-terangan Datang ke kuburan Datang ke Tempat-tempat angker Kempat Kayu besar Watu besar Pinta sesuatu Disitu Sudah jelas menyembah Tandingan-tandingan Allah itu Batal itu Tauhidnya Batal Kategorinya Terkeluar dari Islam Sirik Yang keempat Sebagian ulama Katakan ada satu lagi Tauhid Yaitu Tauhid Asma Wasifat Mengakui bahwa Allah memiliki Nama-nama Dan sifat yang baik Ada 99 Asma Ulhusnah 13 sifat wajib Dan 20 sifat jais Itu Itu baru Tema Atau ruang lingkup Dari Akidah yang pertama Yaitu Ilahiyat Masalah ketuhanan Panjang banget Kalau kamu mau Menjabarin tentang ketuhanan ini Ke pasien Ya Luar biasa Baru membahas tentang Allah saja Itu bukunya Said Hawa itu Itu Sampai tiga jilid Berangkat tentang Siapa itu Allah Tiga jilid Bayangkan Panjang Tema yang kedua Ruang lingkup yang kedua Yaitu Nubuya Membahas Nabi Dan Rasul Dan semua Risalah yang dibawa Dari Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Kita harus meyakini Bahwa Mereka itu adalah Nabi Utusan Allah Rasul Utusan Allah Yang membawa Syariat Ajarannya Dan disempurnakan Oleh Nabi Muhammad Makanya kita Nggak boleh lagi Membaca Kitab-kitab Taurat Injil Sabur Karena sudah disempurnakan Di Al-Quran Jadi nggak lagi Jadi syariat kita Kita berbedaan Kepada Al-Quran Itu Nabi dan Rasul Yang jumlahnya Lebih dari 125 ribu Kita yakini Bahwa itu Utusan Allah Yang ketiga Ruang lingkupnya Adalah Ruhania Ruh Jadi alam ruh Disini maksudnya Alam gaib Kita Wajib Percaya Bahwa Allah itu Menciptakan Mahluk gaib Ada dua Mahluk gaib Malaikat dan Jin Tidak ada Mahluk gaib Selain dua itu Di Indonesia Ada yang banyak Jenisnya Mahluk gaib Ada setan Bendu Wokuntila Anak Tuyul Mbak Yul Vampir Lampir Dan sebagainya Padahal Mahluk gaib Itu ya Cuman Malaikat dan Jin Semua mereka Taat Jin Ada yang taat Ada yang maslim Walaupun dia Islam Belum tentu Semuanya taat Ada jin Muslim Ada jin Kafir Tapi tidak Semua jin Muslim Itu Taat Ya kayak Manusia inilah KTP punya Islam Tapi gak puasa Sholat Gitu kan Bayar zakat Suruh bayar zakat Malah kemarin kan Bapak Ngeser Malah nanya Apa Emangnya wajib Apa Bayar zakat Ya wajib lah Hukumnya Dosa Kalau gak bayar zakat Miskin aja Tetap Wajib Bayar zakat Yang gak wajib Itu yang Pakir Pakir kan Untuk makan besok Gak ada Makanya gak wajib Bayar zakat Tapi kalau orang miskin Itu wajib Karena miskin itu kan Kekurangan Jadi dia datang Jakarta Itu ruang lingkup Yang ke Berapa tadi Tiga Yang keempat Adalah Sam'iyat Sam'iyat itu Alam Alam goib Tadi Makhluk goib Sekarang alam goib Alam goib itu kan Ada alam roh dulu Sebelum kita Diciptakan di dunia Kemudian Ada alam kubur Nanti setelah kita mati Dan Terakhir Nanti ada alam akhirat Setelah kita Dibanggikan Dari alam kubur Kita akan Pindah ke alam akhirat Berhitungannya Disitu ada sorga Ada Raka Amal kebaikan kita Ya Selama di dunia ini Dapat nikmat Di surga Atau Bahkan Di azab Tahu Tilah Di neraka Dan itu semua Kajian dari Ruang lingkup Akidah Panjang kan Kalau kita bahas akidah Itu disampaikan saja Ke pasien Ya Bisa berhari-hari Kamu gak selesai Nyampaikan tentang akidah ini Ke pasien Temanya Akidah itu Panjang sekali Kalau Lagi membahas Surga Membahas Neraka Itu Bahas Masalah Ilahiyat Bukunya Said Hawa Itu ada Tiga jilid Itu Tentang Bahas Tiga buku Kamu cuman Buat satu Buat Makalah Pendek banget Tiga buku Gak selesai Gak cukup Satu semester Kita Mengkaji Tentang Satu Subtema Di Kajian akidah ini Ilahiyat Yang kedua Tentang Nubuya Ketiga Tentang Ruhania Dan tentang Sama Iyata Panjang Sekali Makanya Kita Pasien Jelasinnya Yang ringan Ringan Contohnya Gaya Pasien Berobat Ke Dukun Gimana Kita jelasin Ini udah urusan akidah Lebih percaya Sama Allah Sama Dukun Berarti kan Kajian Temanya Tentang Ilahiyat ini Tentang Ketuhanan Bagaimana Kalau dia Berobatnya Ke orang mintar Ke paranormal Atau ke alternatif Ke Ke Kiai Gimana Boleh gak Pengobatan Ini kan tema Kajian Akidah ini Jangan sampai Pasien itu Salah Dalam Pengobatannya Karena Akidahnya Gak Bener Ya Paham ya Begitu dulu Silahkan Kalau Mau Di Perdalam Lagi Tengah 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 Tengah